Seorang wanita bernama Jessica Koroh ditangkap pihak kepolisian lantaran membawa kabur mobil patroli di tol Becakayu, tepatnya di dekat gerbang tol Jati Waringin. Insiden tersebut terjadi pada minggu 23 Juli 2023, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kasat PJR ditelantas Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno menjelaskan kejadian tersebut berawal saat polisi mendapat laporan bahwa ada perempuan yang tiba-tiba mendatangi gerbang tol Jati Waringin 2. Petugas kepolisian kemudian mendatangi lokasi. Jessica langsung diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil patroli. Kemudian Jessica ditinggalkan oleh petugas kepolisian di dalam mobil patroli karena petugas kepolisian ingin berkoordinasi dengan penjaga tol. Saat itulah Jessica langsung membawa kabur mobil patroli tersebut. Dalam pelariannya menggunakan mobil patroli, Jessica sempat menabrak dua kendaraan lain. Setelah dilakukan pengejaran, wanita tersebut beserta mobil patroli berhasil diamankan di Halte Matraman, Jakarta Timur. Dari pemeriksaan sementara, diduga Jessica mengalami gangguan kejiwaan sehingga melakukan hal tersebut. Kasat PJF di telantas Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno mengatakan, pembajakan mobil diduga karena kelalaian petugas meninggalkan Jessica di dalam mobil patroli dalam kondisi mobil patroli menyala. Saat ini kasus tersebut diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!